Ibu Kota Negara, IKN, baru di Kalimantan juga akan dikembangkan untuk kunjungan wisata. Meski begitu, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan bahwa lahan hijau di IKN tidak akan dikurangi sejalan dengan pembukaan untuk kunjungan wisata. Deputi Bidang Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Ali Mudin menambahkan, sejalan dengan pembukaan IKN untuk kunjungan wisata, area hutan hijau di Kalimantan tidak akan dikurangi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga menyampaikan bahwa konsep ekoturism atau wisata berbasis lingkungan di IKN tidak akan mengurangi komitmen untuk menjaga kawasan hutan apabila menambah destinasi wisata di sana. Ia melanjutkan, Model wisata berbasis alam ini dapat dilihat dari hadirnya 17 kabin dan wisata hutan bakau. Bambang menyampaikan, guna menarik perhatian wisatawan untuk datang ke IKN, akan ada beberapa kegiatan kolaborasi bersama Kemenparekraf di IKN mulai Agustus hingga November 2023. Sementara itu juga akan digelar pameran di Ekshibition Hall IKN dengan menghadirkan berbagai macam kuliner, produk UMKM, dan budaya setempat. Bambang melanjutkan bahwa pada November 2023, direncanakan akan dilaksanakan berbagai aktivitas wisata berbasis alam seperti trip keluarga, jalan-jalan di tengah hutan, dan bersepeda di tengah hutan. Terima kasih telah menonton!